Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semuanya, kembali lagi di tutorial Excel di channel ini Di video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara menyimpan File Excel yang terdiri dari banyak sheet Menjadi satu file PDF Nah di video ini juga saya akan tunjukkan beberapa opsi tambahan Yang terkait dengan penyimpanan dalam format PDF Di sini saya sudah siapkan sebuah file Yang terdiri dari 3 sheet yang akan kita simpan menjadi satu file Secara berurutan Untuk menyimpan file dalam format PDF Kita bisa buka tab file Kemudian pada bagian save as Tentukan di mana kita akan menyimpan file kita Pada bagian file name Buatkan namanya Kemudian pada bagian save as type Pilih PDF Jika diperlukan di sini Kita bisa memberikan informasi tambahan Seperti nama penulisnya Kemudian pada bagian optimize for Kita bisa biarkan dalam format standar PDF standar Atau jika kita ingin hasilnya menjadi lebih kecil ukurannya Kita bisa pilih minimum size Jika kita beri centang pada open file after publishing Maka otomatis begitu disimpan Dia akan membuka file PDF yang kita buat Kemudian di sini ada tombol option Kita bisa pilih tombol option Maka akan terbuka kotak dialog option Kita akan lihat terlebih dahulu pada bagian publish what Karena ini akan terkait dengan yang di atas Jika kita pilih selection Maka dia akan menyimpan hanya yang terseleksi Jika kita seleksi satu sale Maka dia akan menyimpan hanya satu sale Jika kita seleksi satu tabel Maka dia akan menyimpan satu tabel Jika kita pilih active sheet Dia hanya akan menyimpan sheet yang sedang terbuka Jika kita pilih active sheet Kemudian kita tentukan di sini di atas all Maka dia akan menyimpan seluruh halaman yang ada pada active sheet Jika di sini active sheet Kemudian kita tentukan page di atasnya Maka kita bisa menentukan halaman mana saja pada active sheet yang akan kita simpan Karena di video ini Kita akan menyimpan semua sheet menjadi satu file Kita bisa pilih entire workbook Kemudian kita biarkan pilihan pada bagian page ring ini menjadi all Karena kita ingin menyimpan semua halaman yang ada pada semua sheet Yang ada pada file kita Kemudian klik ok Setelah itu pilih save Oke Sekarang bisa kita lihat di sini Semua file yang ada pada sheet tersebut Disimpan menjadi satu file pdf Nah itu tadi cara menyimpan seluruh sheet excel dalam satu file pdf Semoga bisa dipahami dan dapat bermanfaat Jika kalian suka dengan video ini Silahkan subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh